Halo guys, balik lagi dengan Android X di sini di game Reverse 1999. Akhirnya game ini akan rilis nantinya guys di tanggal 26 Oktober 2023 ya. Nah di tanggal 25 ini kalian sudah bisa pre-download game ini, baik itu yang untuk versi mobile ataupun yang versi PC-nya. Versi PC juga ada ya untuk game ini ya. Nah untuk yang versi PC kalian bisa download nanti di official website-nya. Nanti kalian tinggal cek aja link-nya yang ada di deskripsi. Untuk yang mobile kalian tinggal cek aja di App Store atau di Play Store kalian. Nah di video kali ini tuh hal-hal yang perlu kalian ketahui di game Reverse 1999 buat kalian para pemula. Jadi di sini gue akan bahas soal masalah size-nya, lalu untuk tier list karena game ini tuh game gacha, dan juga kita akan cek juga gimana cara re-roll di game ini. Oke kita start dari size game di versi Android dulu. Nah untuk size-nya di sini sekitar 4,18 GB, yang mana datanya ini tuh gue download untuk voice Jepang dan juga ada voice English-nya di dalam. Kalau misalnya kalian pengen pakai voice pack yang Jepang itu, kalian membutuhkan data lagi sebesar 500 MB guys. Nah sedangkan untuk yang di PC, di sini gue masih sementara ngedownload, dan ini untuk resource datanya itu sekitar 3,4 GB. Jadi untuk full size-nya mungkin juga sekitar 4-5 GB nantinya. Nah game Reverse 1999 ini adalah game term-based, yang sistem combat-nya itu menggunakan spell cards guys. Nah buat kalian yang nanyain apakah game ini ada fitur PVP-nya? Jawabannya tidak ada. Fitur PVP tidak ada di game ini, dan juga fitur-fitur competitive lainnya itu tidak ada guys. Nah game ini juga sama halnya dengan HSR menurutku, sangat ramah buat F2P. Jadi buat kalian yang tidak nge-spend money di game ini pun juga nanti akan nyaman untuk mainin game ini. Seperti halnya dengan HSR ya. Ya kalian tinggal rajin aja jalanin quest, ikutin event terutama itu untuk dapetin item buat nge-gacah nantinya. Lanjut ke sistem combat. Ada sistem seperti halnya dengan elemen ya. Nah di sini tuh karakter yang bertipe beast itu lebih unggul daripada plant, plant lebih unggul daripada star, star lebih unggul daripada mineral, dan mineral lebih unggul daripada beast. Nah keunggulan masing-masing tipe ini tuh akan memberikan 30% damage lebih ke musuh yang weak terhadap elemen tertentu lah ya bisa dibilang ya. Beast, plant, star, mineral itu loh. Nah di sini juga ada spirit dan juga intelligence seperti halnya dengan dark dan juga light ya. Jadi sama-sama saling berlawanan. Ya sebenarnya karakter-karakter spirit dan intelligence ini yang bisa dibilang cukup versatile sih ya. Jadi mau lawan ke sini pun juga tidak lemah dia. Untuk tipe kartu, di sini ada tipe 6 kartu yang akan ada di game reverse 1999. Yang pertama ada kartu attack. Ya ini pastinya akan memberikan damage tambahan lagi. Lalu ada kartu debuff juga ini untuk melemahkan musuh, tapi beberapa juga akan memberikan damage. Lalu kartu tipe buff yang pasti ini akan nge-boost status dan juga post status karakter kalian. Lalu ada kartu tipe counter. Ini bisa nge-trigger powerful effect di beberapa kondisi tertentu. Lalu ada kartu healer, ya jelas ini untuk nge-heal. Lalu ada kartu ultimate. Ini akan memberikan damage yang sangat tinggi. Atau kita juga bisa nge-trigger special effects dengan kartu ultimate ini. Ketika kita memasuki combat, kita tuh bisa membawa 4 karakter. Yang mana biasanya itu untuk battle, kita cuma bisa pasang 3 karakter. Yang mana karakter keempat nanti akan menjadi karakter cadangan gitu. Jadi kalau misalnya dari ketiga yang dibawa untuk battle itu salah satunya mati, nah karakter cadangan ini nanti akan mengganti yang mati tersebut guys. Lalu di karakter progression, di sini kalian naikkan level kalian untuk membuka insight. Nah ketika kalian membuka insight, pasif kalian pun juga nanti akan terbuka ya. Jadi level up karakter kalian pastinya. Di bawah ini ada namanya psycubes, yang mana psycubes ini tuh setara dengan equipment ya. Namanya dengan light cones lah kalau misalnya di HSR ya. Lalu di sini juga ada portraits, kalau portraits itu dupe, kalau di HSR sama halnya dengan eidolon gitu guys. Lalu ada resonate juga, yang mana resonate ini nanti akan meningkatkan base status kalian. Game modes-nya di sini disebutkan ada main story, terus ada side story events gitu. Nah sekarang kita cek untuk reward officialnya nanti ketika sudah launch ya. Di sini kita dapetin Matilda, yang mana karakter ini tidak begitu bagus. Kalau misalnya kita cek di tier list, tier list peratuan dojiji ya, dia masuk di tier B untuk early game, dan tier C untuk late game. Meskipun dia ini tuh karakter bintang 5. Untuk karakter yang ada di game reverse 1999 ini, yang paling tinggi itu adalah karakter bintang 6 teman-teman. Nah untuk pen friends gift-nya ini, kalian tinggal kelarin story bagian pertama, part keempat untuk menerima hadiah ini via in-game ya. Yang ada clear drop, ini kayak semacam, mungkin kayak sejenis primogen ya untuk clear drop ini ya. Lalu ada jar of pikrasma candy, upgrading materials juga. Lalu untuk official launch-nya, teamkeeper reach level 3, kita bisa dapetin 10 unilock. Ini digunakan untuk nge-gacha. Kalau timekeeper kalian sudah mencapai level 5, kalian juga dapetin 10 unilock lagi. Lalu kalau misalnya kalian sudah login selama 8 hari, kalian bisa dapetin karakter DK, ini karakter bintang 5, yang mana karakter ini masuk tier S untuk karakter support guys. Dia healer sekaligus juga damage dealernya. Lalu selain itu juga kalian bisa dapetin unilock 13 biji, 6 star pack, upgrading material juga. Lalu kalian juga bisa dapetin 10 unilock lagi. Di 1 bulan pertama setelah official launch, kalian login total 7 hari untuk mendapatkan 10 unilock lagi. Dan ini masih banyak lagi bro. Soneto ini juga nanti masuk di tier S guys. Untuk early game ya. Untuk light gamenya dia nanti turun ke tier A gitu. Setelah itu kalian dapetin clear drop lagi, unilock, 5 star IQ, upgrading material lagi. Dan untuk banner, The First Drop of Rain, ini banner yang mana kalian bisa dapetin, 1 dari 3 karakter bintang 6. Yang mana disini tuh, dijamin kalian mendapatkan 1 dari 3 karakter bintang 6 ini tuh, di 30 kali sama. Nah disini tuh ada rugulus, ada eternity, dan juga ada lilia. Untuk drop rate karakter bintang 6 itu hanya 1,5% saja. Dan untuk karakter bintang 5 itu 8,5% guys. Setiap 1 kali gacha kalian membutuhkan sekitar 180 clear drops. 180 clear drops ini tuh setara dengan 1 unilock. Jadi untuk 10 kali summon kalian membutuhkan sekitar 1800 clear drops. Dan 10 kali summon kalian tuh sudah dijamin mendapatkan minimal dijamin kalian dapetin karakter bintang 4. Nah untuk PT-nya itu di setiap 7 kali summon ya, itu kalian sudah dijamin akan mendapatkan 1 karakter bintang 6 guys. Disini juga disebutkan katanya akan ada soft PT juga ya. Soft PT-nya itu bisa dibilang pool antara 60 sampai 69. Nah di pool tersebut, chancenya itu nanti akan meningkat guys. Nah di 70 itu sudah dijamin kalian dapetin 1 karakter bintang 6-nya. Rate-nya itu nanti akan reset kembali ke 1,5. Nah kalau misalnya kalian sudah mendapatkan karakter bintang 6, terus apakah ada rate of juga di game reverse 1999 ini ketika gacha? Nah ada juga ya, disini disebutkan kalian bisa kalah rate of juga cuy. Kalau misalnya kalah rate of ya, next kalian akan rate on lagi. Ya sama dengan HSR juga lah. Nah sekarang kita cek untuk tier list yang ada di Pride Wind 2.GG ya. Oke jadi ini untuk tier list di Pride Wind 2.GG. Kalau yang ini tuh adalah karakter-karakter yang sudah rilis di CN, yang ini belum nih. Oke jadi untuk the first drop of rain, banner yang ini. Jadi di banner yang mana 30 summon kalian mendapatkan salah satu dari 3 karakter bintang 6 ini. Yang paling bagus itu Eternity ya, kalau misalnya kita cek dari tier list-nya. Jadi disini Eternity, baik itu di early game dan juga late game, dia itu masuk ke tier S ya sebagai damage dealer yang sustain. Jadi dari ketiga karakter ini, akan lebih bagus kalian incernya si Eternity. Lalu untuk Rugulus, dia masuknya itu di tier A untuk early game, dan untuk late game-nya dia masuk di tier S. Nah sedangkan untuk Lilia, meskipun dia di early game-nya itu tier B, tapi di late game-nya dia nanti itu akan tier S. Jadi bisa dibilang ini sebenarnya sama-sama bagus juga ya untuk ketiga karakter ini, tapi yang lebih balance itu adalah si Eternity ini. Di early game bagus dan di late game pun juga bagus. Tapi ya tetap untuk late game, tapi untuk late game ketiga karakter ini nantinya akan sangat bagus juga. Nah kalau misalnya kita cek juga tadi di bagian, di hari ke-8 kita itu akan mendapatkan karakter DK ya. Ini healer plus damage dealer juga. Nah di early game-nya dia ini karakter yang tier S. Lalu untuk late game nanti turun dia ke tier A teman-teman. Lalu untuk Soneto, ini Soneto juga tadi diperlihatkan juga. Ini karakter bintang 5 yang early game-nya juga dia tier S. Nah tapi untuk late game-nya dia turun menjadi tier A. Nah untuk karakter lain yang bintang 6 yang tier S. Baik itu early game dan juga late game ada si Centurion di sini. Ini karakter bintang 6. Terus An-Anli, ini juga bagus. Dia maksudnya ke plan ya. Terus ada Boyega, lalu ada Medicine Pocket. Dike B5, Kornbloom, ini B5 juga. Tapi yang menariknya juga adalah di sini tuh ada karakter bintang 3 yang masuk tier A. Contohnya kayak BT ini. BT ini, ini bacanya Beth atau BT. Ini untuk early game-nya dia tier A. Lalu ini ada Last Source juga, ini tier A juga. Dia ini adalah karakter healer. Dan ini untuk karakter dan Beth ini tuh tipenya karakter support. Lalu untuk damage dealer yang tier A itu ada si Eagle dari karakter bintang 4 ya. Meskipun di early game bagus tapi nanti late game dia mungkin performanya akan turun gitu. Karena ini gamenya turn best. Pastinya karakter-karakter support dan juga survival, baik itu tanker ataupun healer ya. Itu kan sangat penting. Terutama untuk healer dan juga survival itu sangat penting sih nantinya. Di sini tuh ada 4 karakter healer yang mendominasi ya. Untuk tankernya di sini tuh ada Oliver Fog. Ini damage reduction. Lalu ini ada Taman, karakter bintang 5 yang damage dealer. Dan juga dia bertipe shield ya. Untuk supportnya ini ada yang buffer dan juga ada yang debuffer ya. Wah ada juga loh ternyata ini karakter bintang 6 tapi tiernya C di early game nih. Di late game tiernya A dia. Ini Miss New Bebel. Ini karakter bintang 6 juga tapi late gamenya dia B, early gamenya itu malah C bro. Oke jadi seperti ini untuk tier list-nya kawan-kawan. Nanti kalian tinggal cek aja di deskripsi nanti link-nya ya. Untuk kalian konjungi Pride Window GG. Nah sekarang kita masuk ke bagian re-rollnya. Untuk bagian re-rollnya di sini kalian tidak dikasih secara langsung untuk nge-re-roll nanti ketika gacha. Dan untuk re-roll via PC cara satu-satunya ya itu kalian harus reinstall gamenya guys. Ya ini agak ribet sih. Tapi kalau gue pribadi sih nggak bakal re-roll sih ya. Nah lalu untuk yang di mobile. Di sini disebutkan kalian bisa menggunakan cara menghapus kaca gitu. Dan re-download ulang lagi bagian data yang cuma 100MB. Tapi di sini disebutkan tidak terkonfirmasi benar atau tidak. Yang pastinya nanti kalian coba aja dengan cara ini ketika sudah official release ya. Kalau misalnya tidak berhasil dengan cara nge-clear kaca game ini. Lalu kalian re-download ulang data yang 100MB itu. Ya terpaksa kalian harus lagi-lagi reinstall ulang gamenya teman-teman. Dan ini juga berlaku sama iOS ya. Nah yang paling mudah untuk re-roll itu adalah di emulator. Jadi kalau misalnya kalian menggunakan emulator. Kalian enak untuk re-roll ya. Dan disarankan di sini kalian menggunakan fitur yang namanya Multi Instance Manager via emulator Bluestack. Caranya nanti kalian bisa cek di sini. Kalau misalnya kalian sudah nge-gaca terus tidak dapet apa yang kalian inginkan. Ya nanti kalian tinggal clone instancenya di sini ya. Ya kalian tinggal ikutin aja tutorialnya yang ada di sini. Nah untuk bagian re-roll ini ada dua path ya. Ada yang fast re-roll. Ada juga yang efficient re-roll. Untuk yang fast re-roll ini kalian cuma incar satu karakter bintang 6 dari standar banner. Membutuhkan waktu sekitar 7-10 menitan gitu. Kalau misalnya nggak dapet setelah gaca ya kalian ulang lagi di standar banner. Tapi kalau untuk efficient re-rollnya ini kalian membutuhkan waktu sekitar 30-1 jam lah bisa dibilang. Yang mana kalau yang efficient re-rollnya ini kalian akan nge-gaca di the first drop of rain banner. Yang mana nanti kalian akan gaca 30 kali summon. Untuk mendapatkan jaminan satu karakter bintang 6 yang ada di banner ini. Gue pribadi mah nggak bakal re-roll ya. Dan menurut gue pribadi daripada kalian gacanya di standar banner nantinya. Mending kalian gaca di banner the first drop of rain guys. Ini kan butuh 30 kali summon doang loh. Kalian sabar dikit aja oke 30 kali summon. Yaudah dijamin dapetin salah satu dari karakter yang ada di sini nih. Yang mana ini semuanya sebenarnya bagus nih. Terutama untuk late game ya. Yang kalau misalnya kalian menggunakan untuk early game. Eternity tuh pilihan the base-nya. Dan ketiga karakter ini juga sama-sama karakter damage dealer gitu. Oke jadi seperti itu sekiranya untuk cara re-roll yang ada di game reverse 1999 ini. Oh yang Japanese voice untuk PC ternyata lebih banyak ya. Kalau yang di mobile tuh sekitar 500 MB ya. Tapi di sini 574 ya. Oke di sini ada Korean voice pack juga dan juga Chinese voice pack ya. Yang paling banyak Japun. Oke jadi itu dia untuk tier list dan juga cara re-roll di game reverse 1999 ini guys. Jadi buat kalian yang pengen mainin game ini besok. Pre-download gamenya sekarang juga. Nanti untuk link downloadnya kalian bisa cek di deskripsi ya. Untuk schedule release-nya ini di tanggal 26 Oktober pukul 7 pagi ya. UTC minus 5. Kalau misalnya kita convert ke UTC plus 8 itu sekitar malam hari ya. Mungkin sekitar jam 7 malam teman-teman. Oke ini untuk yang PC kita bisa pakai 60 fps guys. On, full screen, low definition mode. Ya untuk login kalian bisa menggunakan Facebook, Google dan juga bisa guess dulu ya. Kalau misalnya kalian pengen re-roll bisa gunakan guess dulu. Di sini juga ada pick up banner, clang of sword and armor. Ini bintang 6, bintang 5, bintang 5 ya. Ini pick up banner lagi, one gram of curiosity. Ada sotibai. Atau sotibih kah di sini sebutin? Ada X juga. Ini bintang 6, ini bintang 5 dan ini bintang 5, Charlie. Oh ini mungkin yang promosinya, ini karakter promosinya. Lalu ini mungkin yang rate up-nya ya, bintang 5 yang rate up ya. Ada Roro Jitbox. Ini Orifel. Oke. So thank you semua buat kalian udah nonton. Dan insya Allah ketemu lagi di video gue selanjutnya guys. Bye bye. Bye bye. Bye bye.